Gini dok, dokter tuh dikenalnya tuh gardar terdepan para perempuan. Makanya dokter gimana tuh dengan pendapat dikatakan garda janda gitu. Eh garda janda, apa sih duta janda? Duta janda glowing ya katanya? Iya bener. Aku gak tau sih, jadi aku gak ngerasa kayak gitu. Tapi aku anggap apa yang diomongin netizen itu adalah suatu pujian untuk aku kali ya. Aku gak begitu paham bener atau enggaknya, tapi karena aku cuma bantuin doang. Mereka dateng ke aku, podcast aku juga ngebantuin. Bener kan, bener kan? Ini duta janda, kok tau gitu jandanya sekarang aja ya. Masa dua kali. Iya mas itu, jandanya sekarang aja lu. Udah jangan ah udah pernah janda aja ya. Tapi pepat banget, janda-janda cantik-cantik banget lagi ya. Wujud banget. Eh sebentar, dateng-dateng langsung gosip ya. Iya. Soalnya gue tau banget, tiba-tiba semua yang sedang bermasalah dengan rumah tangga. Kebetulan juga mereka cantik-cantik dan viral-viral. Dekat dengan dokter ini, tapi diberikan kesempatan untuk peluang mendapatkan rezeki. Amin. Berprestasi dan sebagainya. Motivasinya apa sih dok? Motivasi sayanya nih. Iya. Kalau aku sih motivasinya pengen nyampaikan pesan ke masyarakat. Dari dulu kan sebenarnya kontenku adalah konten edukasi ya. Iya, iya. Jadi aku gak pernah keluar dari segmen itu sebenarnya. Cuma di modifikasi. Kalau dulu kan modifikasi itu adalah ini dia 5 tips, ini dia 4 tips. Iya, iya, iya. Kalau sekarang kan orang akan nge-skip ya. Jadi kayak mereka tuh butuh story, butuh cerita. Setuju, setuju. Makanya ketika melihat Inara, aku kan ada sesuatu yang pengen aku sampaikan dengan masyarakat. Dari sosok Inara yang dulunya itu sukses juga. Ada dunia iklan, nyanyi, televisi. Jerman dan lain-lain. Tapi ketika menikah dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Menutup dirinya, bahkan menggunakan cadar. Full 100% untuk keluarganya. Namun pada suatu hari, apa yang dilakukannya itu tidak dihargain. Seperti sia-sia. Dan itu terjadi bukan hanya di keluarga Inara, saya pikir. Semua keluarga dan banyak terjadi di Indonesia. Nah disitulah saya pengen komunikasi ke masyarakat bahwa jadi wanita itu tidak boleh hanya mengandalkan satu orang. Jadi wanita harus mempunyai value, harus punya isi. Jadi wanita cantik itu bukan untuk suami, tapi untuk diri kita sendiri. Dan kalau aku ngomong seperti itu di televisi atau di media sosial ku, kan nggak ada yang dengar ya, mungkin karena topiknya nggak hot ya. Tapi dengan adanya Inara, kan komunikasi ini tersampaikan ke masyarakat. Komunikasi ini sampai ke masyarakat, edukasinya sampai ke masyarakat, Inara juga bisa mendapatkan rejeki, bisnis ku juga bisa kena, ya kan semuanya win-win solution semuanya. Walaupun ada orang menyebutkan katanya, ih pansos. Ya nggak jadi masalah, pansos kan bukan dosa. Benar. Ini kan juga semua diuntungkan. Edukasi ini sampai ke masyarakat. Iya, benar. Inara-nya terbukti sampai sekarang cukup sukses. Win-win solution. Usahaku juga kena, ya sudah kan ini kan bisnis yang bagus ya. Iya, 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 iya. Nggak ada masalah. Oke.